Yamaha Aerox old rungkat yang berujung blow up nih bre Jadi motor ini datang dengan kondisi pingsan Bahkan bisa dibilang motornya koma nih Ya seperti biasa langkah pertama kita lakukan pembongkaran pada bagian permesinannya Sambil disini kita lakukan pengecekan si mesin Aerox ini bre Dan ini dia beberapa masalah yang kita temukan saat kita lakukan proses pembongkaran Bentupan getengnya juga ini juga pasangannya Bautnya cuma satu Skillnya juga pada kejepit Ini bautnya juga udah patah di dalam Ini juga gak pas nih pasangnya Ini silah bocor temen-temen Terus kipasnya juga gak ada Jadi datang dengan kondisi seperti ini ya Lanjut kita lakukan pembongkaran pada bagian trot kebudinya nih Ini kondisi TB nya Ini udah sempet torting Tapi kurang presisi lah temen-temen liat Ini untung TB nya ganti ya temen-temen liat Ternyata juga pada rusak sih Bukan punya erok ya Akhirnya gak pas loh liat temen-temen Istilahnya kayak kebalik temen-temen Soalnya cowokan klasnya nih X nya lebar Tapi ini kecil nih Ini ada titiknya juga nih Ini harusnya di bawah Ini VBA nya doktor Ini VBA nya nih Ini teriaknya cepat nih Gak nyangkut Dan sejauh ini sih Baru segitu aja masalah yang kita temukan Ya mudah-mudahan sih gak ada lagi Sambil kita lanjut ke proses pembersihan mesinnya Ya karena udah terlanjur Ungkat Xioner nya pun minta sekalian Di upgrade aja motor eroknya Kita naikin jadi 177 cc Pakai paket dari BRT Ini dia part yang bakal kita upgrade Di motor erok ini Block set piston kita pake ukuran di 62 mili Dan nokon AC kita pake yang tipe T2 Buat pair cap nya juga kita ganti pake BRT Kita gedein juga injekturnya pake yang 180 cc Terus di bagian throttle body nya Kita pakein yang ukuran 32 mili Set fellow rubber nya Dan gak lupa juga buat upgrade SCU nya Pake Juken 5 plus yang tipe dual band Oke mari kita lanjut ke proses porting bagian head nya Ini dia hasilnya bre Proses porting ini bertujuan agar Rasupan udara dan baran bakar yang masuk Bisa lebih optimal Yang diharapkan bisa bantu menukrak tenaga motor ini Block set piston nya juga udah kita pasang Yang ukuran 62 mili dari BRT Dan disini untuk tonjokan ketang nya kita ganti baru Soalnya yang sebelumnya itu bukan pasangannya Pada bagian block head nya juga udah beres Kita rakit Buat nokon AC nya sendiri kita pakein yang tipe T2 Lanjut kita pasangin buat masuk proses cek coakan klep nya Proses ini bertujuan buat memastikan coakan klep nya itu udah aman dan gak mentok Artinya ini udah aman si coakan klep nya dan nokon AC yang kita pake di motor ini Karena udah aman kita lanjut buat rakit bagian permesinannya Dan kita setel juga bagian klep nya Bagian depan BRS kita geser ke bagian belakang alias CVT nya Yang ternyata masih ditemukan juga beberapa kendala kayak gini Sila krakas nya udah mulai rembes Kalian bisa lihat bagian kipas puli nya yang masih ada sisa-sisa olinya Yang udah pasti motor ini bakal slip kalo lagi dipake Jalur rumah rollernya juga udah kerok jalur ala-ala nih ceritanya Rollernya juga udah terlihat mulai bopeng-bopeng Tutup rumah rollernya juga udah kayak gini Kita lakukan pembersihan dan penggantian beberapa part yang emang harus diganti Kayak roller kita pake dari BRT yang 9 gram Ternyata drat krakas nya juga udah mulai kemakan kayak gini Jadi buat kipas puli nya kita ganti baru soalnya dratnya juga udah pada kemakan Tutup rumah rollernya juga sama kita ganti baru pake yang original Gak pake lama langsung kita pasang-pasangin lagi bagian CVT nya Buat TB nya sendiri juga udah kita pasangin yang ukuran 32mm dari BRT Beres semua prosesnya tinggal kita naikin mesinnya lagi ke rangkanya Dan pasang juga E7 K5 Plus nya ke motor ini Setelah semuanya terpasang lanjut kita denomainin si aerob ini Dan setelah beres udah pasti kita cobain dulu motornya bre Nah udah seger lagi nih Udah bukan aerob dungkat lagi Jadi buat kalian yang pengen upgrade performa motor kalian Bisa langsung datang aja ke Air Gerets See you next video